Ada-ada saja yang dilakukan oleh Staf Oknum, Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMPD Merangin. Memanfaatkan momen pelantikan kades terpilih hasil pil kades rentak beberapa waktu lalu, Staf BPMPD diduga memaksa kades yang akan dilantik untuk membeli atribut pelantikan yang dibanderol 1,9 juta rupiah. Atribut tersebut berupa caping, dasi, sepatu, topi, dan selendang. Kepala BPMPD Merangin Marzuki Yahya membantah jika ia menginstruksikan stafnya untuk mewajibkan kades membeli atribut pelantikan di BPMPD. Hanya saja ia mengaku ada beberapa kepala desa terpilih, mengeluh tidak tahu tempat membeli atribut untuk pelantikan. Karena ada salah satu stafnya memiliki usaha jual-beli atribut PNS, ia pun menyarankan para kades untuk membeli kepada stafnya tersebut. Jadi ada beberapa kades datang ke rumah saya, Pak, kami ini kesulitan untuk mencari bahan itu. Nah, silakan, silakan. Nah, kebetulan ada staf saya sini, dia sering memesan tanda japan. Gusti, staf BPMPD yang dituding melakukan pungli ke kades terpilih juga membantah keras dengan harga yang dituduhkan para kades tersebut. Ia menyebut hanya menjual atribut pelantikan seharga Rp 900.000 per paket. Ada sepatu, topi, tanda pangkat, tanda jabatan, ikat pinggang, itu pun harganya ditambah, bukan sebanyak yang saya jual. Saya jual sepaketnya pul, semua penuh Rp 900.000.